Intro Yayasan budaya seni bela diri WUSU Indonesia Kota Batam melalui program WUSU to Social dan WUSU Melalui program WUSU to Social dan WUSU Go to School akan melakukan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet muda yang akan dipersiapkan untuk berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Klub olahraga seni bela diri WUSU yang berasal dari daratan Cina ini kini kembali eksis di Kota Batam. Dengan dukungan KONI dan pemerintah Kota Batam, Yayasan budaya seni bela diri WUSU Indonesia Kota Batam mendeklarasikan diri dengan ditandai bersatunya para master dan guru besar. Yayasan ini juga merangkul berbagai jenis seni bela diri di Cina diantaranya Kung Fu, Sandha, Tai Chi dan seni bela diri lainnya. Sebagai salah satu cabang olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, atlet WUSU Kota Batam diharapkan bisa berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional. Ketua Yayasan Budaya Seni bela diri WUSU Indonesia Cabang Kota Batam, Jakob Sucipto mengatakan, sesuai tujuannya Yayasan ini akan menjalankan program kegiatan sosial WUSU dengan menggandeng 24 paguyuban yang ada di Kota Batam serta mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Mereka juga akan mempersiapkan para atlet untuk diberangkatkan pada pekan olahraga bulan Juni mendatang di Provinsi Bangka Blitung dan menargetkan untuk menjadi peserta pada PON ke-20 tahun 2020 di Papua. Sengaja kita dirikan untuk menamburkan bibit-bibit atlet yang kita rekut dari anak-anak nanti yang kita persiapkan nanti untuk masa depan Kepulauan Riau WUSU Kota Batam ini. WUSU sebenarnya di Indonesia itu sudah sangat populer dan sangat baik di mata dunia sudah mengangkat harkat dan martabat Indonesia melalui alih silkuek dididikan oleh sebuah Yayasan juga di Kota Medan. Sudah meraih emas di ASEAN sampai ke Olimpiade. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofyan Triberata TV, Salam Triberata!